Manusia itu dibedakan, kuda jelian manusia di mercepadel nih, dibedakan hanya lima hal. Lima kelahiran lah, ya? Ya, lima, lima, gitu. Yang cocok jadi pebisnis adalah mereka yang lahir di raja atau ratu. Oh, gantan. Karena mainnya kalkulasi. Jak mau mimpin, jak Allah ya. Oke. Dan ya jak mau lekat, baca ada yang ngugu, gitu. Nah, yang orang karakter raja abang dari dokter, Mulai, Bano, pasional. Cara kita untuk tahu, oh, Rago ini, kita ini kelahiran apa sih sebenarnya? Cocoknya jadi apa, gitu. Ups, Pak Dek, kalau suami kita suka memitra selingkuh, apakah kita terima diapa adanya? Gimana solusinya, anak-anak? Ya. Awal-awalnya. Iya. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Kade Siwa Ambar. Iya. Berjumpa lagi bersama Tiang di Moksa Temple. Iya. Pokoknya Moksa Temple selalu masuk ke sini, selalu orangnya emang jatuh beda, Pak Dek. Oke, Pak Dek, makin kita akan melanjutkan topik yang kemarin sempat tertunda. Iya, iya, iya. Yang lima, ada lima jenis atau karakter kelahiran, Pak Dek, ya? Iya, iya, iya. Nah, Niki, banyak yang request kebetulan di komentar-komentar di YouTube. Hmm. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan, kenapa saya sudah perusaha menjadi pengusaha, selalu gagal. Iya, iya, iya. Ada yang misalnya cita-cita menjadi pelayan, tapi tidak mindset-nya selalu untuk rugi, mungkin, gitu. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak Dek, karena banyak sekali yang request, Niki, mungkin karena semua orang ingin, ingin sukses, kaya, kan, kan, kan. Cara mulai sukses, kok dengan pengusaha, kan, Pak Dek, ada bilang kemarin, kan. Betul, betul, betul. Oh, tidak semua orang cocok atau pantas, tapi cocok jadi pengusaha, kan, Niki? Iya, iya, iya. Nah, mungkin gimana nih, Pak Dek, lima kelahiran manusia. Betul, betul. Iya, kan, kalau, kalau kita ke belakang dulu, kan setiap orang bercita-cita untuk menjadi sukses, kan. Betul, betul. Dan, sukses itu dianggap hanya menjadi pengusaha. Oh, oke. Pengen menjadi pengusaha sukses. Iya, betul, betul, betul. Kaya raya, kan, gitu. Karena mungkin percakapan di masyarakat, kan, kan, di desa-desa, kan, 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 wih, ini panah, ini, yang sukses itu bonglah, kan, ini, berarti, ini, kesal berdi desa, PNS sukses, kan, itu, pada hal belum tentu. Betul, betul. Gimana, gimana nih, Pak Dek, kalau kita perhatikan di masyarakat, misalnya kalau ada, misalnya seminar-seminar bisnis menjadi pengusaha sukses, menjadi pengusaha puperti sukses, menjadi pengusaha ini sukses, itu kan rame-rame. Betul, 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 betul. Tapi yang sukses berapa? Iya, iya, tidak semua. Pengusaha yang sukses berapa? Hmm. Gitu. Nah, kenapa juga ada orang yang pengusaha yang sukses, kaya, sebenarnya ada yang... Yang gagal terus. Biasa-biasa saja gagal terus. Untuk menjadi sukses, itu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Hmm. Pertama, tahu diri. Tahu diri. Tahu diri. Siapa sih saya? Hmm. Itu. Yang kedua, sadar diri. Tahu diri, sadar diri. Sadar diri. Tahu diri. Tahu diri siapa diri kita. Karena manusia itu dibedakan, kuda jelion manusia di Mercepadel, nih. Dibedakan hanya lima. Lima kelahiran lah, itu. Ya, lima. Lima, lima tipe. Ada yang lahir sebagai punakawan. Hmm. Ada yang lahir sebagai raja. Ada yang laki, yang perempuan sebagai ratu. Oke. Ada yang lahir sebagai spiritual. Spiritual. Oke. Ada yang lahir sebagai undagi, seniman. Hmm. Yang terakhir nih, kejang ya bisa, gitu. Uh, ini makanya multitalenta nih. Sarwokaryo. Sarwokaryo. Oke, oke, oke. Maka hati-hati. Iya, iya. Jangan Anda sebagai seorang punakawan, coba-coba bisnis. Nah. Hancur lebur bisnis Anda. Oke. Karena seorang punakawan, dia ingin melayani orang. Punakawan, contohnya Nafi aja, apa deh? Eh, di masyarakat. Pelayan dia. Masyarakat? Seorang dokter pun dia pelayan. Oh, dokter. Seorang penyembuh pelayan. Eh, balian. Bukan balian sih, apa namanya? Bahasa Indonesia-nya, tabib lah. Nah, intinya yang melayani-melayani kesehatan-kesehatan itu, apakah itu kesehatan lewat obat, lewat apalah cara-cara mereka. Yang penting mereka jedemen melayani. Oke. Dan yang dilayani itu bahagia. Yang dilayani, yang sakit misalnya datang, dia sembuhkan. Yang menderita dibahagiakan, yang gelap diterangkan. Dia akan puas secara batin kalau berhasil melayani dan sembuh, gitu. Iya. Bukan duitnya, tujuan utamanya. Nah, kita di Bali kan ini bekerja itu tanpa apa mereka. Jok melakukan swadharma dengan baik. Cara Erwin ini ya. Erwin ini tugasnya apa? Melayani para-para, apa namanya nih ya, follower nih. Subscriber. Anda ini kelahiran punakawan. Berarti saya cocok ada pengusaha. Nggak cocok, Anda. Makanya tiang. Kalau pengusaha jok bangkrut Anda. Betul, betul. Nggak nilai pipes, nah aja apa. Nah, dia ke sini juari. Iya. Bum pedalam timpah. Dengan nggak enakan. Nah, 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 nah. Duh, usah Anda di bisnis. Duh, usah ngemak gaya gitu. Gaya ini-nek gaya, kudu naa deman, na tenek. 200 ribu yang senang dengan acara Anda ini. Duh, sebut mau gaya gaya ini. Ini Anda kelidup. Artinya kepuasan tiang ini ke, ketika apa yang tiang ini, ada dampak atau manfaatnya lah. Banyak. Banyak. Nah, wang jak bali, tiang merikau-merikau, ternyata kayak ini, di ini, po. Begitu. Tiang kan juga cek Erwin itu di Akasik Rekod itu ya, di Akasa Alam Semesta ini. Lewat? Yang tadi ini kau, Pak, apa, ngotonan. Iya, lahir itu. Lahir itu, kemudian Erwin ini orang spiritual. Gampang belajar-belajar spiritual, belajar kebatinan, belajar kerohanian, belajar agama. Gampang. Oh, kentang. Gitu. Dan jiwa Anda bijaksana sekali. Kalau benar, kan, dan pajalanya kan, kentang. Ya. Maksudnya? Anda orang ter, nanti akan jadi orang bijaksana sekali. Anda selalu beruntung dan ketemu orang-orang baik. Coba Anda cocok apa sih yang orang tiang itu lho? Betul. Ketemu orang-orang baik. Ini, termasuk tiang ke sini, ini kan senang lain. Kayaknya ada yang bisa main. Anda berpengaruh, orang-orang tinggi itu nanti memanggil Anda. Gitu. Pernikahan Anda bagus. Ya. Roh Anda suci. Itu, itu yang ada tercatat di Alam Rekod. Ya. Berhasil dengan baik. Cuman satu aja kekurangan Anda. Anda masih labil. Ah, betul. Kadang-kadang, 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 nak nyacat, berde, tuk. Iya. Bisa frustasi Anda. Ah, cek suut, cuman kayak kayaknya ini. Bener nggak? Dulu. Dulu. Dulu benar. Iya. Tapi setelah dia ingat-ingat, karena dia kan pernah membaca buku, yang sebuah buku, ada kata, dua kata katanya. Yang satu tuli, yang satu biasa. Iya. Nah, ternyata yang berhasil sampai puncak, itu yang tuli lah. Kenapa? Oh, penjelasannya tetap. Ini kata yang selalu jatuh ini, nggak sampai puncak, karena dia terlalu peka, telinganya. Oh, bedik-bedik tinggal. Nah, kadang-kadang kita perlu menutup telinga. Kan, yang tenang. Tinggal penyadaran diri, gen, bener-bener. Dalam suka dan duka, pujian dan makian, saya tetap seimbang. Top 100% mudah, Dene. Yang nusah, itu merupakan 84%. Bisa aja, Pak, Dek. Dek, bener, loh. Bener, siap, siap, Pak, Dek. Dan ini dia ngambil akasik, berdasarkan nama Erwin itu. Nama dan? Nama aja. Nama dan lahirannya sebagai seorang pelayan. Anda ajak deman juga, kene. Oke. Begitu, weh, makasih. Jatuh, itu pesuduman, itu lebihankan 15 juta, loh. Weh, makasih, jatuh, balik, jatuh, top, saya campuk. Lebihankan 15 juta, tuh, harganya. Nih, kok kan 15 juta, nih, kok. Kadang-kadang, gitu. Kadang-kadang YouTube, gudang, ya, keng, ya. Nih, yang terus, nih, berlanjut. Nanti, follower-nya semakin banyak. Iya, iya, iya. Itu, tetap, gen, ga, ini. Dotsa, anda, dipo, bisnisnya. Jatuh, bangkrut, anda. Tuh. Gitu. Yang cocok jadi pebisnis adalah mereka yang lahir di raja atau ratu. Oh, kenteng. Karena mainnya kalkulasi. Tek, 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 tek. Jatuh, memimpin, jatuh, ya. Oke. Dan, ya, jatuh, maruh, lekat, bah, jatuh, langunggu, gitu. Oh, makanya, ada orang itu dengan sebutan, oh, ini, ini, berkarisma orang ini. Karisma, paling cenik, berkarisma. Jatuh, bedek, enggak, ini, bawa jatuh. Iya. Lian, lah, gitu. Oh, itu pembawaan, misalnya, pada, ya. Doba, tadi, pelayan, nih. Doba, tadi, balayan, doba, tadi, dokter, ya. Jatuh, mesin, nah, tekel, petang-petang. Sing, noang, jam, kerja, nih, gitu, ya. Yang mula lahir, pelayan, jam satu, jam dua, Ken, ken, kabar, ngem, likim, likim, nge, gitu, nah. Hmm. Yang orang karakter, Raja, bang, dari dokter, mulai, bano, asyam. Iya, iya, iya. Sing, tegar, nabano. Bos, kok, itu, dari, dokter, jatuh, dengk, dengk, ketum, gitu, semen, mubad, kemo, gitu. Kan, banyak orang tua yang panaknya, bang, dari dokter, gitu. Betul, 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 betul. Padahal, dia, seorang pemimpin. Iya. Atau, dia, seorang undagi. Hmm. Ya, ini udah gitu, raja, dari dokter, atau, nak, nak, kau, makita, ya, mau gaya, ya, mau gaya, seng, ya, seng, nak kita. Hmm, kalau undagi, nge, misalnya, dia, Seniman, ya. Seniman, gitu, ya. Lukis, ya, lukis. Lukis, ya, lukis, ya. Oke. Ken, aja, tijau, saya, ada, ngurusan. Gitu. Ngai, gendeng, ya, man, ya, inspirasi, ngai, ya, gendeng. Masuk penyanyi, gitu. Ah, iya, 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 iya. Jag, jag, hidup, bejaksugah, kulian, ulihan, 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 seni, ya. Misalnya, gue, sejau, dia lahirnya seni, tuh. Oke. Dia keluar negeri, ya, melalui, ya, melalui. Kamu menyuling, kamu, pipis, man, tuh. In your, in business, seng, cocok, gitu. Oke. Iya, 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 iya. Jangan, ya, restoran. Ada dalam 6 bulan, betul lah, pipis, nih. Habis tabungannya, yang kamu udah habis. Wih. Ben, ke titik nol, gitu. Iya, 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 banyak yang seperti itu, pasti. Banyak seperti itu. Karena, ya, gayaannya di seni, ya, seni memasak. Seni memasak. Jadi, 45 juta, ya, man, gaji. Ben, ya, enak, menggai kemokor, ya. Oke, oke, oke. Gitu. Iya, iya, iya. Dan juga, dulu, dicek, kelahirnya apa, namanya apa, itu. Memang ada, ada unsur kebangkrutan, dia, pada saat itu. Hmm. Kemudian, sudah dibenah-benahin, jadi, galang benar-benar, gitu. Oke. Nah, tahu diri itu, kita, kita kelahiran apa, sih? Hmm. Kemudian, doa. Doa itu, nama sebuah doa. Nama itu adalah doa. Nama? Iya. Berarti, karena, oke. Arti apa yang ada di nama Anda, itu akan yang menjadi. Karena, Erwin. Artinya dalam sansekretan, tapi, tapi. Ini, 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 menurutnya. Kemarin, ada konsep, nama, energi, gitu. Iya, ini, ini, namanya Erwin, ya. Kalau dicek di arkasik record, Anda itu lahir sebagai seorang spiritual. Anda belajar, belajar spiritual gampang. Belajar mistik gampang. Dari Erwin-nya atau widya suaranya? Iya, dari Erwin-nya. Oke. Dari Erwin-nya. Karena, kan, ini panggilan. Oke. Nama panggilan, ini? Panggilan yang sering digunakan. Sekarang, salahnya orang, banyak, namanya panjang-panjang. Yang dipanggil, yang mana? Iya, iya, iya. Itu doa. Oh. Itu. Anda melajar ke batin, ini, cek, enggak, lo, sakti, gitu. Gitu. Biasanya, win, 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 gitu, panggilan. Kemudian, Anda kijau, kijau, win, ketemu nak baik. Hmm. Gitu. Ya. Roh yang lahir itu suci. Oke. Iya, artinya jiwa Anda ini berjiwa yang dewasa. Berarti ada roh yang tidak suci, nama-nama? Ada. Kelahiran orang itu, ya. Oh. Kelahiran orang. Kalau kita ingin jadi manusia, dari binatang yang paling kecil, itu, ya. Oke. Itu kita butuh 8.400.000 kali reinkarnasi. Mara, tadi di lemo, cepok. Oke. Iya. Untuk dari lemo, dari manusia, itu, biar bisa mendengarkan pengarahan-pengarahan seperti ini, kita ini harus dewasa. Minimal Anda itu sudah lahir. Berarti ada kaitan dengan karma juga. Karma. Kita bertemu dengan guru spiritual, kita mau mendengarkan petua-petua gini, ada hubungan itu juga, Pak. Iya. Misalnya ada pembicaraan pejarah yang bagus, ada asing teman, mendingan. Nah. Hal ini, misalnya ada yang gitu, wah, segera keluar, gitu. Itu belum berjodoh, dia. Oke. Belum berjodoh. Kalau bersing teman, mendingan tutur-tutur kita, iya masih baru-baru lahir. Oke. Karena kan manusia itu kan kita dibalikkan. Ada reinkarnasi. Buta, ya. Manusa, ya. Dewa, ya. Kalau mereka yang dikarakter buta itu, mara-mara dari manusia, gitu. Manusia itu kan dari katang menjadi manusia, gitu. Ketingkatan, gitu. Meskipun dia yang baru-baru nih, lahir nih, dia sudah belajar gini, sudah memahami gini, gitu, tetap dia tidak nyambung, gitu ya. Tetap harus selesai karmanya. Oke. Siap, siap, siap. Saya ngerti ya tentang pembahasan-pembahasan yang, yang agak gini, itu. Patuh cerana, TK, bang, pelajaran, saya bang ngerti ya. Iya, iya. Saya ngerti. Dia nak heran kadang-kadang pada. Dia kadang-kadang tidak bisa tidur, pragaat-mumat, dengan wajang-wajangan spiritual aja. Nah, tak, gitu. Rauh suci, level kemanusiaan anda sudah tinggi. Seorang Buddha, Buddha itu, beliau itu harus lahir 500 kali, jadi belum mau. Marek sadar seperti itu. Makanya ada orang yang jadi biksu, gitu. Saya pikir, ngodang ya, maka kayak ini kan, nanti masih balik, ya. Tapi ini ada kenyamanan gitu. Ya, ya, ya. Jika ada kebahagiaan, ya. Ya, ya. Gitu. Tapi money-money sudah dibiksu. Jodan. Rawan, rawan. Nah, nikah, lagi setelah nikah apa, tak? Setelah undagi? Undagi, Sarwa Karya ini. Oh, yang? Jatuh kejangnya bisa. Melayani umatnya demen. Dan bisa masih. Memimpinnya bisa, bisnisnya bagus. Ya. Kemudian, seni yang lah. Ada memang orang diilaihkan seperti itu? Ada, dan banyak. Banyak. Dia yang kenal. Biasanya orang-orang lahir Sarwa Karyo, jak sukses mekeplok, ya. Oke, oke. Jaka apa cuma ada, jak tadi, gitu. Itu. Jak, 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 oke, oke. Oke, oke, oke. Nah, misalnya, kalau, seperti yang Pak Adek bilang, tahu diri ini, kan kita harus sadar. Nah, cara kita untuk tahu, oh, Rago ini, kita ini kelahiran apa sih sebenarnya? Cocoknya jadi apa, gitu? Ke sini, bertanya langsung. Oh, berkonsultasi. Oh, ke Moksa. Salah satunya ke Pak Adek bisa. Ya, akasik rekodnya gimana? Nanti cara merubah, jadi sukses gimana? Karena setiap orang diberikan sukses. Asalkan dia menjalankan swadarmonya masing-masing. Kalau lahir sebagai punakawan, layani umat. Layani. Kalau lahir sebagai raja ratu, pimpin. Minimal jadi ketua pemuda, jadi benese, jadi klien, jadi perbekel. Seperti itu. Oke. Punya organisasi. Kemudian dia boleh membangun bisnis. Gitu. Kesuksesan itu hampir 90%. Oke. Jangan Rago jadi pelayan dari bisnis. Bu, bu kena, bu, bu, pedalam, nah, pedalam, nah. Menerang bahas, soalnya. Bagi dia yang bahasnya, apa kok? Pokok, sehing bu ada kembali apa? Bu, bangkret. Aku mau tulung Rago kini, ya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi dampaknya, misalnya kan zaman makin kan kompleks pada. Misalnya dia terlalu di setir sama orang tua, misalnya. Kan salah satu nama, ini kan juga kaitan sama cita-cita orang tua, kan. Misalnya dia, oh, nih, pokoknya jadinya, gini tuh, ini bapak, bapak memang, emek, gitu. Ini kuliah, harus sedih kini, gitu. Misalkan ada juga banyak yang mengikuti keinginan orang tua, oh, ini misalnya saya cocok, jadi dokter, saya pang pakso, gendan. Tapi kasihan. Tapi bisa tetap menjalani, cuman dia, batinnya tidak bahagia. Tidak, tidak bahagia. Makanya ada yang, banyak yang menangis seperti itu. Oke, 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 oke. Inilah orang tua yang lengah namanya. Tapi kan orang tua tidak tahu itu, dia juga tidak salah, misalnya. Orang tua yang tidak tahu. Iya. Dia tidak tahu bahwa anaknya itu sudah diberikan otak, sudah diberikan otot, sudah diberikan hati oleh sang yang widi. Dia berpengaruh dengan otak, dia berpengaruh denganmu. Amat lengah, nih. Orang tua banyak salah seperti itu, karena apa? Karena orang tua, orang tua itu tidak pernah kuliah bagaimana menjadi orang tua yang baik. Betul, betul, betul. Seorang istri tidak pernah kursus menjadi seorang istri yang baik. Seorang suami juga belum pernah kursus menjadi seorang suami yang baik. Makanya, jepati kapluk, bajak miya, gengen, bo. Nah, misalnya dalam kondisi begini, kembali lagi ke topik sebelumnya, kita harus menghormati orang tua. Kalau kita, misalnya passion kita sudah seperti ini, tapi orang tua kalau melawan orang tua termasuk gini gak, Pak? Kita harus berani, ya. Kita harus berani berargumentasi dengan orang tua. Artinya itu bukan matinya Alpako. Alpako, itu ya. Beda, nih, kalau ya. Ya, di sinilah kita di zaman sekarang ini, ya. Orang tua itu harus sadar. Dia itu sudah tua, mungkin usianya orang tua itu 50 tahun. Si anak baru 20 tahun. Masalahnya, orang tua selalu memaksakan otaknya biar anaknya tahu. Padahal anaknya baru 20 tahun. Keinggian, nguh, 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 nguh. Ya, ya, ya. Itu yang tidak bisa. Ya, orang tua kan tayangnya umur 20 tahun. Betul. Anak kan tayangnya 40 tahun. Cara mendidih anak yang baik adalah orang tua harus turun tata. membandingkan ketika dia umur 20 tahun gimana dibandingkan dengan anaknya 20 tahun. Nece ini dua, kan? Pasti anak. Ya, 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 ya. Ya. Cara mendidih anak yang baik kan ada di sastra itu ya. 0 sampai 6 tahun anak itu diperlakukan secara baik-baik dihormati, dihargai. Ya. Kemudian 6 sampai 12 tahun anak itu adalah bisa kita tegaskan. Oke. Kasih hukuman-hukuman. Ya. Salah gini, hukumannya gini, salahin. Tujuannya untuk kedepannya lebih baik. Ya. Setelah 12 tahun ke atas itu anak itu teman. Jangan dibebani lagi apa yang keinginan kita. Jangan. Biarkan dia menjadi dia kita tutorial dayani. Ya. Gitu. Termasuk kan banyak sekali orang-orang tua terutama di desa-desa kan pada kan pokoknya ini ini juga besar kan wang ini gaya gaji monet. Sudah kan sebenarnya tempatan guru pada. Ya. Melamar guru gaji kalau 300-400 wah yang kita kalau merantau ada masar. Gitu. Oh ini cuma dulu kan. Oh kan wang cuma gitu. Ya. Karena orang tua itu masih nyala. Ya. Raga ini. Raga Raga ini. padahal kalau orang tua yang bagus itu patuh secara kedis-kedis tuh. Orang kedis-kedis selan tuh. Yang bawa ini bisa hampir tidak enggak enggak. Oke. Panyanya yang mau kebar gitu. Yang oyongan gitu. Ya. Anak-anak yang dididik dijaga gitu dia itu seperti bonsai. Hmm. Satu bibit ya. Satu biji-biji mangga. Ya. Biji mangga. Ditanam di sebuah pot. Hmm. Kemudian ini ditanam di tanah yang liar. Ya. Mana hasilnya lebih banyak? Yang diliar loh. Iya. Maka orang tua yang bagus itu membiarkan anaknya untuk belajar membebaskan anaknya untuk mencoba-mencoba-mencoba dan akan lebih berhasil. Ya. Siap. termasuk bibi saya kan semenjak sering kesini mulai open-minded lah dengan saya pada. Bidah anak jangkai ini saya nanti kayaknya senanti itu senanti bibimu juga lahir sebagai pelayan. Iya betul. Dia melayan sukses. Ngidang meli rumah ngidang meli mobil ulian melayani. Jangan pikir jadi pebisnis kan sukses. Nggak. Betul. Itu. Jalan sukses itu empat jalan menuju suksesan sebagai pelayan sebagai pemimpin sebagai seniman kemudian sebagai segala-galanya bisa segala-galanya bisa seperti itu. Siap. Oke. Pada tiang izin bacakan pertanyaan-pertanyaan di Youtube Niki mungkin menarik juga dibahas. Nah Niki pertama bagaimana jika kita orang tua tiri orang tua kandung sudah meninggal? Niki kaitannya dengan maksudnya gimana nih bertanyaannya bagaimana jika kita orang tua tiri orang tua kandung kalau orang tua kita orang tua tiri Niki hubungan dengan menghormati orang tua yang kita bahas waktu Niki pada apakah sama juga gininya pada orang tua kan ada orang tua dua orang tua biologis orang tua yang mengasuh Sama Sama juga sebenarnya Pak Ya bedanya yang biologis yang membuat itu yang mengasuh yang ini Kan sama juga peran mereka Oke lanjut Baik dengan ipar tetapi ipar tidak senang dengan kita maka sebaiknya bagaimana? Bukan ipar yang tidak senang ke kita Saya sudah coba berbuat baik Dia kan baru mencoba berbuat baik Saya sudah coba membuat berbuat baik Dia belum selesai berbuat baik baru mencoba Saya sudah mencoba Berarti baru mencoba Berarti teruslah berbuat baik Tapi intinya begini Kalau kita ingin membahagiakan orang Bahagiakan dulu Isi dulu kebahagiaan baru bisa membahagiakan orang lain Rago Sama dengan mencintai Kita ini harus Cinta kita harus gede Mencinta kebahagiaan Apa orang yang sudah bisa mendapatkan kebahagiaan cinta kasih ketika dia sadar nah ini kesadaran Dia sadar bahwa dalam dirinya itu ada percikan kecil dari Sang Yang Widih Sang Yang Widih itu sumer kebahagiaan sumer kasih sayang Maka tugas kita setiap hari pagi-pagi casang Yang Widih penuh hatiku dengan kebahagiaan dengan kasih sayang agar saya bisa berbagi kebahagiaan dan kasih sayang kepada ipar-ipar yang membenci saya Oke Berarti artinya teruslah berbuat jangan usah timbal balik jangan memikirkan Entah dia benci kepada kita kita tetap baik karena kita sudah banyak punya baik baik kita banyak terus bang sing telah menjani ragam lah stop baik coba ragam telah terkapar aduh aduh next gimana pak ade jika dari saudara kita yang bagaimana kalau saudara kita selalu menganggap kita tidak baik dan tidak mampu memberikan maksudnya jika dari saudara kita yang dan keluarga yang selalu menganggap kita baik jika kita om ini ada yang tiang misalnya nyamuk saya ngemang ide yang anggap baik yang pelit cek cek terus musuh bisa menjadi teman ketika dia mau memberi memenuhi keinginan keinginan kita nyamuk jadi musuh ketika kita tidak diberikan apa-apa oleh nyamuk kita dan ketahui lah nyamuk ade yang ada cocok serius nyamuk artinya kita dengan saudara makanya banyak kakak dan ade beraget berkerah berkerah karena apa beda usia oke misalnya kakaknya beda lagi dua tahun adeknya cendek cendek dua tahun mungkin bisa beda kelahiran ini bisnis dari kelahiran juga dan dari kecil kita bersaing waktu kita lahir dari ayah 120 juta sel sperma bersaing untuk mencari sel telur dari sana kita bersaing di hidup terus bersaing beda lagi ragu maju beli naga tersinggong dan beli tidak mengakui keberhasilan kita sebesar apapun keberhasilan kita tidak diwakui oleh beli atau makanya banyak yang mekerah ajak nyamau tapi caranya biar kita harmonis dengan saudara ini kesadaran lagi sadar bahwa kita ini satu ayah satu ibu dia meragam mekerah kita harus saling dukung mendukung kesadaran harus si kakak harus menerima adiknya adiknya nak mula kita sejelek-jelek adik kan ada luongnya masih ini yang harus kita sadari adik misi luong kita misi luong kan semua orang ada terimalah terimalah orang itu marah nyak ngidang nyak menjalan bareng-bareng itu yang seling tungkas nyak menjalan ya teko lengkau ragu teko lengkau bu ketang basah gitu ngecasin oleh beno artinya orang tua juga kalau konteks ini perlu menasehati anak-anaknya ngen enggak enggak di nasihati enggak ada orang yang mau di nasihati betul betul kalau di nasihati justru marah dia makanya dia waktu kecil kan udah udah ya makerah jak nyamu nih tetap ya makerah ingat, jangan menasehati orang lain, karena tidak ada orang yang mau dinasehati, kecuali dia mendakon, merorif oke, siap, 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 siap oke, siap, adek kalau suami kita, nah, Niki, Pak, banyak, Niki, ya, sana, Niki kalau, Pak, adek, kalau suami kita suka memitro selingkuh, apakah kita terima dia padanya, gimana solusinya, anak-anak ya, awal-awalnya ya kemudian, saat yang tepat untuk memberikan wejangan kepada suami adalah, ketika Anda habis gituan Oh, Niki ibu-ibu maman-maman muda kalau mau menasehati suami ya habis gituan, jadi ya, masalahnya kan outward, kalau suaminya di lush kore jaring, tu, selingkuh apa-apa, ya, gitu pasti ngalik gitua, pasti ketemuannya karena bagus, budek, kan kore jaring, pada ketemuan oke, N cant karena pada saat habis itu dia bermurni ya oke oh betul-betul hormonnya laki ya beli apa raga keuangan ke beli orena raga langsung sampai dibeli di luar lah hati ya raga ke kelas mani-muni pasti mulai ketung ya kan iya mulai beli yang temen ke raga kena hatinya dia langsung musuhnya ya pengen dia di ini berbeli ngutar ramo ke orangnya dan kemudian siap boleh ya wajak main mudah-mudahan lebih luong tapi keuangan ke yang dibagiannya orang nah inilah laki-laki kan biasanya apa gesniman orang bukit dan johan apa dana atau rumput tetangga rumput tetangga bukit lijoh mulai luong depok kan coba ajak mulai nang sing hati sing dulu bulan iya iya gitu maka sing ada luong kena jumlah karena nih jodoh oke gitu misalnya di luar itu kan udah nisang-nisang ya nisang-nisang gitu jadi nyanu bales-bales gitu kadung berlanjut itu caranya jangan langsung di jodoh itu kadang-kadang kesalahan enggak jauh langsung menjal-jalin sebagai suami juga kalau kita ya tojak gue nanti habis-habis gitu habis gitu juga oke siap-siap-siap next eh pencerahannya sang penomo kan lebih bagus dijelaskan parameter berpikir berkata baik nah karena cenderung banyak orang merasa sudah baik dan benar ada sudah tahu mana yang baik dan tidak benar kalau misalnya kita rajin sembahyang namun sering membuat orang tua menangis gimana kita sudah rajin spiritual ritual dengan sering membuat keluarga menangis gitu gimana inilah inilah banyak misunderstanding ya kade nulian sembahyang ragu kel baik kade kel bijaksana oke orang sembahyang ini kan mencari Tuhan yang di atas sana ya ya nggak tahu nih didur Tuhan itu ada jumlah Tuhan berkata kalau engkau ingin membahagiakanku bahagiakanlah ciptaan-ciptaanku yang ada di sekitarmu orang tua orang tua adalah Tuhan apa dan bahasa balennya bertara sekalau orang tua itu bertara sekalau ada ya beliau sang pencipta beliau sang pemelihara beliau juga sang kelebur perwujudan brahma wisnu siwa orang tua gitu oke gitu ipah-ipah ragu ini saya sebang-sebang nonton deh dia itu perwujudan Dewa Dewi yang ada di Kajakao sangkara Rodri kalau kita bisa baik hubungan kita dengan ipar-ipar Dewa sangkara Rodri itu membagikan rezeki lewat ipar-ipar oke ya kan orang-orang yang ipah ragu sangkara cocok ada titip ngerjeki sangkara ragu sangkara oke siap oke pada tapi kalau ipah belit itu gimana ya menghadapinya karena hidup ini adalah panggung sandiwara banyak lakon kalau ipah belit bahang ya belit kan gendat bahang ya belit tapi ragu tetap bares tetap bares oke sabah toh jitai bunga ngon nyabah oke siap-siap yang barang ngejatai perang hahaha tapi kan jarang nih ke ada yang kita sahabat ditai jarang ada yang mau bisa menilai oh tai ini bisa pakai untuk pupuk hahaha dia di tengah gidatnya jitai dengan gidat hahaha ini filosofi yang sangat dalam hahaha pak adek suami tiang sudah setahun gak kerja yang kerja saya tapi dia selalu marah sama saya padahal saya tulang punggung hmm sekali-sekali saya melawan suami saya apakah saya dosa apa dek ah enggak disinilah ego seorang lelaki hmm seorang lelaki di bali ini liyo nung usaha-usaha itu sukses gara-gara wanita oke mnemonnya lah ya tapi atas namanya yang lelaki yang lelaki oke 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 gitu ini egonya seorang lelaki nah disinilah kita harus tahu bahwa di dalam keluarga itu suami istri itu antara gas dan rem hmm kadang-kadang nak pertemuannya kayak nemu loh ya 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 yang dibalikan nemu ini ngegas hmm ini nah ada mulu pertemuan ya kayaknya hmm ya ini loh ngegas nemu ini nge-rem oke gitu dan kedua-duanya ini harus berfungsi dengan baik baik ya ya gitu yang bertawan lu ragu menghasilkan ya ragunya mak gaya ke wanitaan hmm gitu harus menyadari ini bersadar dirinya penting gitu ya sehingga tadi aja ego gitu ya ya gitu nah kalau sadar dirinya sudah berpikir dengan hati kalau tadi ego itu kan berpikir dengan otak ya betul dilaksanakan dengan otot gitu berpikir pukul lo bener nah betul ya bener kena pukulan ya ya ini kan bener kadang-kadang di banyak rumah tangga ini kan saling wah sayang ragu boh mau gaya bagi tugas nge newe ada di ragu gitu kurangcang loh dan dipertemukan loh jadi jadi iya 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 Oke, next. Kalau pelakor sampai menikah dengan suami orang dan menceraikan istrinya, apa namanya ini? Takdirkah, Pak Dek? Pelakor-pelakor nih, betul, kan? Sebenarnya ini ajak duo gini tadi mengeras. Oke, dan ya? Ini rahasia sebenarnya. Karena ini perjalanan hidup, Pak Dek, sekalau dan sekalau. Iya, 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 iya. Iya, 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 Pak Dek, membuka ini kan, Kak Dek. Betul, betul. Kak Dek melegalkan sesuatu yang. Berarti teman yang bertanya ini lebih baik langsung ke sini. Langsung, Pak Dek. Langsung. Karena ini jawaban sangat rawan miskomunikasi. Rawan disalahatikan. Rawan disalahatikan. Oke, siapa, Dek? Memang ada, memang. Nanti kan kita bisa cek di Akasik Record-nya, Apakah dia ada record seperti itu? Apakah tidak? Iya. Bagaimana cara membuka pintu rejeki dari timur dengan berbakti kepada orang tua dan mertua sedangkan mereka semuanya sudah tidak ada? Berarti kalau orang tua dan mertua kita sudah tidak ada, tetap bisa, Pak Dek? Kita tetap di Merajaan Kemulan, Ika. Oh, Kemulan, Ika, iya, iya. Bahkan kita bisa ngobrol dengan beliau. Dengan bahasa kita sendiri. Ngai surat, misalnya. Ya, seperti, seperti, anggap beliau hidup, aturan, canang, tendunan, ide, sampaikan, Ibu, terima kasih sudah melahirkan saya. Yang sing ibu, dan kini sing tadi, sing saya kini. Oke. Tapi, dan saya sing, sing bisa, dan membalas kebaikan-kebaikan ibu, maaf, ya. Tetapi, sekarang saya berjanji akan membalas kepada cucu-cucu ibu. Oke. Oke. Nah, orang tua, apa yang beliau sangat sayang? Cucu. Cucu. Oh, iya, iya, iya. Berarti, bagi yang bertanya, silakan bahagiakan cucunya, orang tua atau mertuanya. Maka, suami istri, yang lah, Pak, nak, jangan, jangan memarahi anaknya di depan kakek neneknya. Oke. Kakek nenek bisa pingsan. Karena rasa sayang beliau. Iya, iya, iya. Siap, siap. Bagaimana caranya membahagiakan mertua, sedangkan saya sudah berusaha jadi mantu yang baik, tapi tetap direndahkan dan disepelekan. Ini pasti banyak yang dialami, Pak, Dek. Gimana, Niki, Pak, Dek? Seperti tadi, kengken, kengken aja jelek, matu, wawasing, gitu, wawang. Rago, man kurang, lingsiknya, ne? Dari anaknya dia? Anaknya dia, kan? Betul. Bidah, nangupuk, tuh. Ya. Rago, jahaluh-aluh nyuang. Apa tahan, Bang? Nah, gue sengantin, ada mayalan, nih. Oke, oke. Ya, minimal. Dalam seminggu, yang sehingga ngidang melalui mulai, nengok, emak tua, ya, tepul. Yang ngelah, rago pipis, bantes beliang, nanggodoh, titipan, yang sehingga ngidang. Seperti itu. Ya. Karena mertua itu, hanya dot, mantu, ini, pang, 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 pang biasa, pasti ngejok-ngejok, Oke, oke. Siap, siap. Sederhana sekali sebenarnya. Ini kan kabar, kambang sih man kemana. Hmm. Itu. Ini, ini, adok ini, abang kemau. Iya, 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 iya. Karena orang tua, atau metua, biasanya, kalau dia sudah punya menantu, menantunya dia anggap anaknya. Tapi menantu sehingga. Hmm. Bokat panah, ane gen, jen, ini, ya, enggak, mau menang. Hahaha. Nge, nge, nge. Yang bidang, nge sementunang, sedangkan sejak setiap, oh, hijau. Dua kali seminggu bisa kemau. Iya, iya. Marungan dia hanya tekel-tekel, sehing, nyenak sehing sakit dari matu aku gitu. Oke, siap, siap. Hahaha. Artinya bagi yang bertanya, ya, tetaplah, ah, hormati, mertua gitu, Pak. Bahkan, dia ngelak aja tuh, bagi, Bang. Sekian persen, kirim kan sehinggengken. Tapi, dia kan kesel, karena, beraku bojek, baik, bojek tetap, masih, kayaknya masih, baru mencoba baik. mencoba mungkin ya. Baru mencoba baik, belum baik. Yang bersekan baik semungkinan saat itu. Iya, iya, iya. Next, kalau boleh saya bertanya, kenapa saya nggak pernah, berhasil sesuatu, yang saya rencanakan dalam semua hal. Jadi, apa yang saya jalani, lebih ke netral, apa saja, apa adanya. Kalau berkenan, tolong dijawab. nah, tidak, bojek mekerja, apa yang saya berhasil, ini. Ya, ini, terlalu banyak kerjaan dia. Dia tidak fokus. Yang fokus, orang yang berhasil adalah orang yang fokus. Ngerti fokus tuh, membuat drama, membuat tupeng, apa ya. Yang kalau ngergep apa itu, apa rato, baro, rang dawa. Saksanuh, ini lho, anu ngalahkan, bayu, sabda, hidup. Apa artinya? Memokuskan, menyatukan antara, bayu tuh, gerak. Iya. Ya, sabda, bicara, hidup, pikiran. Menyatukan, pikiran, perkataan, dan perilaku. Iya, oke. kata-kata diperlakukan, dan diidapkan gitu. Siapa yang bisa menyatukan, antara pikiran, perkataan, dan perilaku, dia pasti sukses. Iya. Yang kemeli sepeda motor, di 25 juta. Man pis, 5 juta, tabung, kel angon, meli motor. Man bin 5 juta, tabung, kel angon, beli motor. Man bin 2 setengah, tabung, 12 setengah, angon, beli motor. Nah, kurang ini bisa nage, bang nilipis nge 2 juta setengah, gitu ya. Iya, mohon maaf ya, muka langor, beli motor. Oke. Bihin man bin 5 juta, tabung, kalangor beli motor. Bisa meme, tekan nge nilipis. Ini kegodan ada, ini kegodan, iya itu bang 2 setengah, ini meme nage bin, 5 juta kan, muradung, buang-buradeng, buang-buang beli motor. Pukus, sebelum tercapai dalam satu tujuan ini, jangan mengganti yang lain. gitu. Oke, siap, iya, iya. Bindini menggai, binditu menggai, nyen, percaya. Betul, betul. Gwesne kan orang menggali sumur, 8 meter, dik-dik-dik-dik, 2 meter, biasanya ada, iya, kalin, iya, 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 dik-dik-dik-dik, 2 meter, singadok, bin kalin, dik-dik-dik-dik, 2 meter, singadok, padahal besiap meter, sumur ini, di sini, 8 meter. iya. Perlu disadari juga oleh banyak. Dan juga harus perlu tahu, kelahiran saya apa? Oh. Pekerjaan yang cocok apa? Betul, 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 betul. Pasti nyoba, nyoba main, itu sih, nipuk ngapel. Iya, iya. Pak, kade, bagaimana caranya, atau apa yang kita ucapkan dalam mendoakan leluhur yang melinggih di rong telu? Nah, cara mendoakan, atau apa yang kita ucapkan, mendoakan leluhur yang melinggih di rong telu? Ratu, siwa guru, titi yang mempinuna seringi ratu, atau bahasa Indonesia, bahasa Nuna. Wahai betara siwa guru yang berstana di rong tengah. Iya. Saya mohon, agar leluhur-leluhur lanang saya yang melinggih di rong kanan. Dihapuskan segala dosanya, dikikis karma buruknya, mohon izinkan bersatu denganmu di rong tengah, agar moksa. Iya, iya. Demikian juga, leluhur-leluhur istri tiang yang melinggih di rong kiwo. Bebaskan, hapuskan dari segala dosa dan karma buruk, izinkan menyatu denganmu di rong tengah. Untuknya. Iya, siap. Siap. Siap perlu bahasa yang hebat-hebat. Karena Tuhan ingat, bahasa yang diterima adalah bahasa yang paling kita pahami. Oke. Nah, ini juga yang belum peluang ini kepada, misalnya kalau orang katanya Trisanyo, Trisanyo setiap hari akan membawa begini ke burkaan. Misalnya dia nggak ngerti Trisanyo, tapi dia Trisanyo setiap hari, gimana nih, kapal? Berhubungan dengan Tuhan. Oke. Ada persembahan, ada puja, ada doa. Oh, masuk ke pujanya gitu, maksudnya. Persembahan ya, ini minimal ada canang, dupu, air. Oke, siap. Pujanya menyebut nama-nama yang kita puja. Oh. Misalnya, Om Nama Siwa ya. Bukit-gitun sebuah puja-puja, kan berauh ide. Ngerti, anda sang. Oh. Kene jaitung tiara, tiang manggil, tiang kene bin Puan pelupis bin Duang Juta, jam 10 pagi, tolong bantu nge, gitu. Bahasa raguang, doa itu berdialog. Iya, iya, iya. Kalau memuja, ya harus tidak boleh namanya. Oh, disandia itu bintik dengan pemujaan. Iya, tidak boleh salah. Misalnya namanya Erwin, dia yang panggil Marwin. Oh. Oh, nyen ni kak nur. Ya, om Marwin yang nama. Nyen yorani, pak adek Marwin. Siap, 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 siap. Makanya, doa dewa siapa? Hmm. Misalnya doa Brahma. Ada gaya trinya Brahma. Oh, kenten. Siap, 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 siap. Bangsa yang nganan, dari konten kentennya, nama-nama, suda, trisandia, trisandia. Iya. Kenten, iya. Next, banyak ternyata. Hmm. Yang pernah berbuat baik kepada seseorang, maunya tiang biar paras-paros, kita bertetangga, ternyata dia balas kebaikan dengan kejahatan. Hmm. Apakah itu karma tiang, pak? Nah, karena tiang gak pernah merasa salah, tiang tanya, baik-baik, karena tiang ingin baik kepada dia, malah dia jutek jawab pertanyaan tiang. Akhirnya, sampai sekarang, tiang gak pernah nyapa dia lagi, apakah ini bisa menghambat rejeki tiang pada, oh, ini konek ada, Oh, dia sudah ramah, tapi dia jutek. Iya, iya, iya. Nah, sungguh dia ramah, kan? Nah, inilah, kalau kita menjadi orang baik, kan tinggi sekali risikonya. Betul. Benar, benar. Sob, jadi orang baik, kan, jawabannya. Aduh. Aduh. Kan seborre, nanti konten sebelumnya. Sudah, jadi nak baik. Dan, jangan jadi orang jahat, ayo, jadi orang bijak. Orang bijaksana, keng, keng. Yang tak gue, ngerti aja, ya, mungkin, ya, tidak respon. Mungkin saja, ya, mula saja, sing tinggal. Sang tinggal, wah. Aduh, dia pikirnya sedang kacau. Sedang kacau, betul-betul nih, ini banyak orang yang tersinggung, tersinggung, misalnya, orang di jalan, dia ketemu di jalan, puh, tepuk di jalan, sing noleh, ya. Ya, karena ya kan pikirnya di jalan, bisa panah, gelom, panah, ini gelom, pikir cuma, bisa sing tepuk, ragu. Rago kan bingung, sing tepuk. Betul, betul. Kita harus introspeksinya, oh, pasti ya kurangnya sakit, sing tepuk, ragu, kemana abu, gini, segini-gini manusia, kalau kita, kalau dia sadar, dikejutnya pasti dia akan, gini kan, badannya, kecuali dia emang pikirannya, yang mengejutnya harus tetulit, peninggalnya noleh ragu apa, sing? Kan kadang-kadang, yang noleh kemana ragu, ragu mengejutkan, sing tepuk. Iya. Apalagi sama tetangga, sama orang-orang yang terdekat, di lingkungan kita lah, kan, maru, kayaknya kadang-kadang kan, kan, kita mau dalam. Iya. Iya, iya. Ampura, dia matakan, suami dia, yang punya kakak, tapi kakak, tidak mengakui saudara, semua, kakak tidak mengakui saudara, semua warisan kakaknya, sudah diambil, kenapi, seharusnya diang suami diang, kenapi seharusnya, mungkin maksudnya nih, suami saya, sudah punya kakak, apa tiparnya nih, tapi, kakak tidak mengakui, mengakui saudara, saya mengakui, saya menyamu, ya, saya menyamu, semua warisan, anak, gimana nih, oh, anak ada, anak muda, kita, dia, dia, tidak sadar, bahwa, dia menyamu, bareng lekat, satu, satu ibu, satu ayah, pingsan, itu perlu dia, belajar kesadaran, bahwa penting sekali, menciptakan, hubungan yang baik, nah, sehingga baik, gitu, nah, saling menghargai lah, gitu, yang patut, mana, banget, gitu, doanya, yang juga, yang ada karmo, dia, apa, bisa, apa, bisa maju, hati-hati, hati-hati, jangan ratus, dalam, dalam bersaudara, dan sudah banyak bukti mereka yang rakus-rakus, pada akhirnya, jaksinya ada apa, ya, justru yang disingkirkan dulu itu, dia, punya rasa jengah, semangat, bidang, yang ngelah, dan walaupun kita sudah ngelah, di gitu kan, kita, tetap masih baik, ingatkan karma, nah, iya, itu pengelah, warisan, bangga, oke, suk semuanya, Pak Dek, sudah semua, yang tiang screenshot, pertanyaannya, sudah dijawab, Niko, semuanya, bagi yang, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan, boleh komen, nanti, sesi berikutnya, kita akan, bahas-bahas lagi, suk semuanya, Pak Dek, ya, intinya begini, pada pertemuan kita kali ini, jika Anda ingin sukses, karena setiap orang itu, punya peluang sukses, oke, asalkan Anda tahu, suwa dharma Anda lahir ke dunia ini, sebagai apa, oh, apakah sebagai seorang pelayan, apakah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang spiritual, sebagai seorang undagi, atau sarwakaryo, ini Anda akan tahu, ketika Anda ketemu dengan tiang, kemudian perjalanan hidup Anda, belakangan bagaimana, kalau Anda belum puas, itu bisa dirubah, karena tugas kita sekarang ini adalah, nasib dan takdir yang sudah lewat, nggak bisa dirubah, tetapi kita diberi kuasa oleh Tuhan, untuk merubah nasib dan takdir kita ke depan, oke, lewat pola pikir, pola kata, dan pola perilaku, itu yang tiang bisa hajarkan, dan yang terpenting lagi, untuk mencapai kesuksesan adalah, kesadaran, bahwa kita ini, ada unsur-unsur Tuhan di dalam diri, yang patut kita keluarkan, ya, kalau kita ngeluarkan sifat butuh, ya kita akan menjadi orang yang jahat, kalau sifat manusia, kita akan menjadi orang yang baik, tetapi baik saja tidak cukup, kita harus menjadi orang bijaksana, orang bijaksana adalah, ketika dia bisa memunculkan sifat-sifat dewa, atau sifat-sifat dewi dalam diri mereka, oke, suk semua Pak Dek, sudah, memberikan pencerahan, banyak sekali yang, menanti-nanti sesi bersama Pak Dek, karena mungkin teman, semuat-semuat Tuhan, banyak punya, seperti tiang sendiri pun sebelumnya kan, kini banyak teman-teman mengatakan, win, kalian harus meruat win, kok nih Tuhan tuh ada di mana-mana, dia raga urus ke pura, gitu, sekarang sudah banyak orang mencari Tuhan, tetapi sing tepuk-tepuk, Tuhan tuh di Jel, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, di Jel melajak itu, Dini dimoksa, siap Pak Dek, kita ketemu lagi, minggu depan Pak Dek, dengan, topik yang mungkin nanti kita akan siapkan, semua Dek, terima kasih,